pertanyaan di pikiran kita kenapa bisa demikian kenapa bisa ini, kenapa ini, kenapa ini dan seterusnya oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babes sambung lagi ya ini yang video sebelumnya lanjutannya, ayo terus ikutin aska mas pokoknya jalannya lurus ya nah ini masih di Vila Dago ya teman-teman ini menuju ke paling depan ya Vila Dago paling depan atau jalan Siliwangi, terus terus yuk, terus aska di depan jalannya lurus gak apa-apa jalannya lurus kok ini kalau lurus terus terus keluar itu jalan Siliwangi ya teman-teman jalan Siliwangi depannya itu ada pembensin atau jalan salak nah nanti kalau ke kanan jalan push piptek atau menuju muncul serpong ke kiri ke Tugu Pamulang atau ke Raci Putat nah suasana pagi hari ini cukup cerah ya ya memang cerah ya disini udah lama gak hujan-hujan teman-teman ya maksudnya dalam arti cerah itu matahari ada ya terus ya bener-bener inilah asik untuk untuk berolahraga ya walaupun untuk udara ya terasa lah ya debunya itu kayaknya masih banyak ya gak apa-apa lah ya kalau siang baru kerasa banget biasanya udah panas debunya banyak kalau ini pagi ya gak terlalu ya belum ya nah ini sebelah kiri ini pucuk merah teman-teman udah berolahraga kali babeh ayo menanam pucuk merah ataupun pohon-pohon lain yang bisa menyerap polisi udara ada banyak pohon yang direkomendasikan untuk menyerap polisi udara salah satunya pucuk merah ini tanaman favorit babeh oke ini babeh masih terus ya gue wah mas cepat juga as bentar lagi udah nyampe depan ini teman-teman oke ini sekalian babeh celoteh ya biasa seperti biasa kali ini babeh ingin bahas tipis terkait ini menjelang pemilu ya jadi ada satu hal yang babeh coba ingin ayo terus coba babeh ingin angkat ya terkait biasanya biasanya ini kalau menjelang pemilu itu overload informasi atau lalu-lalang informasi khususnya informasi hoax nah biasanya menjelang pemilu seperti tahun-tahun sebelumnya informasi hoax itu sangat masif ya bertebaran pada momen-momen tertentu udah pasti ya mulai dari infografis teks video apalagi ya di youtube banyak potongan-potongan yang seolah-olah yang seolah-olah itu ini itu suatu suatu katakanlah kebenaran atau apalah semacamnya yuk terus ayo terus jadi potensi informasi hoax menjelang pemilu ini teman-teman begitu banyak dan perlu hati-hati ya waspada apalagi udah udah menjelang pemilihan presiden ya jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang pertama ingat harus kritis kritis ini selalu ada pertanyaan di pikiran kita kenapa bisa demikian kenapa bisa ini kenapa ini kenapa ini dan seterusnya ya selalu kritis selalu tanamkan di pikiran kita pertanyaan kenapa kenapa ini kenapa bisa begitu lalu terus gimana nah seterusnya 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 gitu ya terus yang kedua jangan mudah percaya ya teman-teman apa yang kita baca itu jangan mudah langsung diterima belok kiri nih muter jangan langsung diterima kita percaya eh awas awas mobil mobil belok kiri awas mobil jadi tetap selain berpikir kritis ini nyambung ya teman-teman jangan mudah percaya itu dalam artian kita juga harus tetap kritis jadi cek cek dan recek tabayun kalau orang muslim bilang ya tabayun kita harus tabayun jadi ketika ada informasi entah dalam bentuk video teks gambar infografis dan sejenisnya kita harus cek bener gak seperti ini ini sumbernya dari mana masuk logika gak kira-kira seperti itu ya tukeran ya gak bisa lah kalau pakai itu yaudni pakai aja ini pakai situ kita keliling-keliling jalan ke ya teman-teman mbak B nanti sambil nyambung lagi ya jadi berpikir kritis yang kedua jangan mudah percaya ya terus eh ngapain nah selanjutnya teman-teman tuh kalau mau pakai tuh sambil muter enggak enggak ini harus setengah ntar ini terlalu kesana ya oke babi sambung lagi berpikir berpikir kritis ya jangan mudah percaya terus yang ketiga nih eh kita harus selalu ini teman-teman apa ya dalam artian kita jangan terpancing emosi karena biasanya informasi hak itu bertebaran dia memainkan emosi ya keliling sana bisa berubah asa ada mobil ya biasanya itu teman-teman memainkan emosi banyak yang dulu pas pemilihan presiden dua kali itu ya terpancing gitu hanya karena sesuatu hal yang itu sebenarnya bohong lantas mudah kita percaya ya itu selanjutnya ya teman-teman yang katakanlah yang keempat kita juga jangan mudah sekali membagikan atau share informasi apapun itu ya eh tanpa kebenaran tanpa memverifikasi kebenarannya eh selalu cek ingat jangan teman-teman kadang kalau sekarang itu begitu se informasi ini sejalan dengan pikiran kita padahal itu hak lalu kita dengan mudah meng-share membagikannya itu menurut babi janganlah itu berbahaya nah balik lagi entah teman-teman ini babi sambil ngawasi soalnya itu berbahaya teman-teman ya di menjelang pemilihan presiden ini ingat banyak sekali kasus-kasus ya pertemanan rusak hanya karena ya hal sepeles seperti itu yang event tahunan 5 tahun sekali ya tapi kita silaturahim dengan saudara rusak musuhan dan lain sebagainya ya itu oke mungkin itu aja dulu ya teman-teman 4 itu dulu ya berpikir kritis selalu selalu jangan mudah percaya selalu cek kebenaran informasinya ya terus kita juga jangan gampang emosi katakanlah jangan sumpu pendek ya tetap kita harus kita harus ini dulu apa ya katakanlah bersabar dulu ketika menerima informasi itu kita jangan buru-buru terbawa emosi terus marah emosi ini perasaannya apalagi sampai marah dan terakhir jangan gampang sekali kita membagikan atau share informasi yang memang belum tentuk penaranya 4 itu dulu deh ya itu aja dari babes semoga dapat menginspirasi semoga dapat menggugah ya informasi hoax awas dihindari ya jangan jadikan itu sebagai power kita untuk berbohong kepada orang lain informasi hoax ya itu aja dari babes kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima